Pemerintah pada 30 Mei 2023 Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusannya untuk membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tak diperlakukan. Sementara itu, Menteri Perikanan dan Kelautan periode 2014-2019 Susi Pujiastuti pun menentangnya. Pemerintah menjelaskan bahwa kembali dibukanya keran ekspor pasir laut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara termasuk peningkatan devisa negara, peningkatan lapangan pekerjaan, dan pengembangan sektor industri terkait. Pemerintah beralasan akan mengimplementasikan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa ekspor pasir laut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Namun hal yang berbeda diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan dari periode 2014-2019 Susi Pujiastuti. Malu cuitannya di akun Twitter pribadinya Susi menuliskan agar keputusan ini dibatalkan, mengingat kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Ia pun juga mewanti-wanti dampak perubahan iklim yang sudah terasa. Menurutnya eksploitasi pasir laut akan memperparah.